Intro Presiden AFF sedih Timnas Indonesia U23 mundur dari Piala FF U23 Presiden AFF sedih dengan mundurnya Timnas Indonesia U23 dari Piala FF U23 2022 Garuda Muda terpaksa menarik diri karena terkena badai COVID-19 PSSI memilih batal mengirim Timnas U23 karena ada 7 pemainnya yang positif COVID-19 Selain itu, beberapa pemain yang cedera dan baru kembali dari karantina Hal itu masih ditambah dengan beberapa pemain masih menunggu masa inkubasi virus corona Karena satu kamar dengan pemain yang positif COVID-19 Kondisi ini dianggap tak memungkinkan untuk ikut serta ke Piala AFF U23 Kami sangat sedih menerima berita dari PSSI Tetapi sepenuhnya memahami dan berempati dengan Timnas Indonesia U23 Pandemi telah mempengaruhi banyak orang di kawasan ASEAN Dan terus berdampak pada komunitas hari ini Kata Presiden AFF dalam pernyataan yang dirilis AFF Meskipun kami akan merindukan melihat Timnas Indonesia U23 mempertahankan gelar mereka tahun ini Kami percaya bahwa kesehatan dan keselamatan semua orang adalah yang paling penting Dan berharap anggota Tim Indonesia U23 yang terkena dampak segera pulih ujarnya Mundurnya Timnas U23 membuat AFF harus mengatur ulang jadwal Piala AFF U23 Timnas U23 masuk grup B bersama Malaysia, Laos, dan Myanmar Dalam jadwal semula Timnas U23 akan memainkan laga pertamanya melawan Laos pada 15 Februari Myanmar menjadi lawan kedua pada 18 Februari Dan menghadapi Malaysia pada laga terakhir 21 Februari Kini grup B tinggal menyisakan 3 tim saja seperti grup C Sebanyak 10 tim tersisa dari 3 grup Akan memperebutkan 4 tiket ke semifinal Dan ketentuan menjadi juara grup dan runner-up terbaik Dan sekarang kita akan membahas 4 calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia Untuk menghadapi SEA Games 2022 Ini catatan statistik 4 calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia Timnas Indonesia bakal mendapat tambahan amunisi Saat ini mereka direncanakan bakal mendapat tambahan pemain naturalisasi Ada 4 nama yang diajukan pelatih Timnas Indonesia Sintayong Untuk dinaturalisasi Mereka adalah Kevin Dix, Jordi Ahmad, Sandy Wals, dan Mesil Gers 3 pemain tersebut Dix, Wals, dan Hilgers berdarah Belanda Sementara Ahmad memiliki darah Spanyol Nama 4 pemain tersebut sudah diajukan PSSI Kemenpora Kemenpora sendiri saat ini sedang menimbang-nimbang pengajuan tersebut Salah satu pertimbangannya Disebut adalah kemampuan teknis dari 4 pemain tersebut Dan peluangnya membela merah putih Bagaimana catatan statistik 4 calon pemain naturalisasi tersebut pada musim ini Simak artikel selengkapnya di bawah ini Kevin Dix Pemain pertama Dalam daftar 4 pemain yang bakal dinaturalisasi adalah Kevin Dix Pemain 25 tahun tersebut Saat ini berstatus sebagai fullback kanan tim kasta teratas tertinggi Denmark Kevin Dix Menurut laman transfer market Pada musim ini Dix sudah bermain 26 kali 15 kali diantaranya di kompetisi lokal Dalam 1882 menit bermain Total ia mencatatkan 7 gol dan 8 asis 2 gol dan 4 asis Ia catatkan dalam 1064 menit Bermain di Superliga Laman who score Menyebut Dix memiliki kekuatan dalam memberi umpan Termasuk umpan kunci Ia pun disebut memiliki kemampuan apik dalam melakukan tackle dan intercept Sementara kelemahan Dix adalah Akurasi umpan silangnya Dengan kualitasnya saat ini Laman transfer market menaksir bandrol Dix sebesar 3,5 juta euro Sandy Wolves Sandy Wolves menjadi pemain kedua dalam daftar 4 pemain yang bakal dinaturalisasi Pemain berusia 26 tahun tersebut Berstatus sebagai pemain belakang tim kasta tertinggi Belgia Kavi Mechelen Laman transfer market mencatat Pada musim ini Wolves total bermain dalam 24 pertandingan 23 diantaranya di liga lokal Dalam 2113 menit Total Wolves mencetak 2 gol dan 5 asis Semua gol dan asis tersebut Dicetaknya di Jupiler Pro League Laman Wuskort menilai Wolves memiliki kelebihan dalam menahan bola Ia pun tak mudah terjatuh kala mendapat tackle lawan Sementara kelemahannya Adalah tackling Dari 47 tackle yang dilepaskannya sejauh ini Ia 32 kali sukses menghentikan serbuan lawan Dengan kualitasnya tersebut Menurut laman transfer market Sandy Wolves ditaksir memiliki bandrol sebesar 1,8 juta euro Jordi Ahmad Pemain ketiga dalam daftar 4 pemain Yang bakal dinaturalisasi adalah Jordi Ahmad Saat ini Pemain 29 tahun tersebut Memperkuat klub level tertinggi Liga Belgia KAS Yupan Menurut laman transfer market pada musim ini Ahmad bermain dalam 23 pertandingan 22 diantaranya di Jupiler Pro League Dalam 2001 menit bermain Yang 1.881 menit diantaranya di Liga Ia mencetak 1 asis Asis sematawayang ini dicetaknya di Jupiler Pro League Laman Waskorp menilai Ahmad tak memiliki kelebihannya menonjol dalam permainannya Namun Jika ditelitik catatan statistiknya Ia memiliki rataan sapuan cukup tinggi Rata-rata ia mencatatkan 3,5 sapuan dalam tiap pertandingan Selain itu Akurasi umpan Ahmad pun mencapai 87,5% Sementara menurut laman statistik tersebut Ada dua hal yang menjadi kelemahan Ahmad Dua hal tersebut adalah duel udara dan tackling Dengan reputasi ini Menurut transfer market Ahmad ditaksir memiliki bandrol sebesar 1,3 juta euro Mesh Hilgers Mesh Hilgers menjadi pemain keempat Dalam daftar 4 pemain yang bakal dinaturalisasi saat ini Sekian informasi dari kami Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe channel ini